Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga skaudi semua, ketemu lagi bareng saya Reden Roli. Oh iya, sebelumnya ya, buat yang masih sering komentar kalau, ah lebih bagus narasumber aslinya, kontributor aslinya yang menceritakan langsung daripada kita-kita gitu ya. Ya memang, cuma gak semua kontributor itu punya kemampuan verbal yang baik, ada yang gak pede, ada yang takut dibully netizen gitu ya. Soalnya kan banyak ya, beberapa narasumber yang, wah ini cerita apa, cara berceritanya gak enak, kayak gitu-gaya gitu. Nah, bahkan ada juga yang, mohon maaf ya, tunawicara. Tapi orang-orang ini punya cerita yang menarik, punya cerita yang serem gitu ya, yang sayang kalau tidak ditayangkan. Mereka tuh ngirimnya tulisan ya, jadi itulah dari situlah hadir yang namanya mencekam. Kami menceritakan ya, saya, Mbak Devi, Mas Colek, atau Mister, menceritakan tulisan yang sudah dikirim oleh para kontributor itu. Sayang banget kan ya. Nah kalau buat teman-teman yang masih mau mendengar langsung dari narasumbernya, bisa dengar di Spotify ya. Nah, oke itu aja lah ya. Nanti tolong dibantu aja kalau misalkan masih ada yang komen begitu, ya dibantu dibalas komennya. Ini cerita dari Pika yang menceritakan sebuah mes BUMN yang tidak bisa disebutkan daerah atau nama BUMN-nya ya, yang pasti mes ini punya segudang cerita horor yang akan kita ceritakan nih sebentar lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Di sekitar tempat tinggal saya, itu ada daerah khusus untuk perumahan BUMN. Lahannya luas ya, yang mungkin bisa menampung, yang mungkin ratusan rumah bisa ya kali ya. Nah, waktu itu saya masih kecil, masih sering main sama teman-teman di komplek perumahan itu ya. Walaupun saya bukan tinggal di Mence BUMN-nya ya, saya di perumahan pribumi bareng keluarga saya. Nah, karena teman-teman di daerah perumahan Mence BUMN itu banyak yang seumuran waktu itu, saya masih kitar SD kelas berapa ya? kelas 2 paling ya, main sepedahan sama teman-teman di sana. Dan dulu itu rumahnya masih yang bagus-bagus ya, mungkin karena bangunannya dulu masih baru. Dan bener-bener terawat gitu ya. Nah, tapi setelah saya, ya SMA lah ya, sudah remaja gitu, bangunan di situ tuh sudah mulai agak gimana ya, beda gitu ya hawanya. Kayak dulu tuh, ya entah ya, mungkin perasaan masa kecil ya, tapi kayak yang suasananya tuh kayak ceria, bangunannya bersih gitu. Sekarang kayak, hmm, agak gelap, terus kemudian banyak bangunan yang kusam gitu ya. ini ya, mungkin banyak yang tidak ditempati gitu ya. Dan bahkan, setelah saya remaja itu, banyak mendengar cerita-cerita yang cukup serem ya. Di situ, konon sempat terjadi pembunuhan, perampokan ya, yang sampai, apa ya, merenggut korban jiwa gitu, terus kemudian ada yang gantung diri juga. Ya, banyak lah cerita-cerita seperti itu, dan mungkin itu adalah alasan yang membuat MES itu jadi jarang ditempati oleh orang-orang BUMN-nya sendiri gitu ya. Nah, saya sebenarnya tidak pernah punya cita-cita untuk tinggal di, atau bekerja di BUMN. Tapi, entah gimana jalan ceritanya, ya itu udah kehendak Tuhan gitu ya. Saya itu justru diterima. Mungkin teman-teman, ada yang butuh effort, kemudian bekerja keras, mencari informasi gimana caranya untuk bekerja di BUMN ini. Tapi saya tuh yang biasa-biasa aja gitu. Yang, ya mungkin, secara akademik, memang saya sudah baik ya. Cuma prosesnya memang semudah itu gitu, saya bisa bekerja di BUMN. Ya, alhamdulillah sudah rezekinya. Nah, dan di lalahnya, saya itu, mendapatkan promosi, karena mungkin kinerja saya dinilai baik ya. Bahkan sampai saya menikah dan punya anak, setelah kemana-mana nih, saya ditempatin di beberapa kota, tibalah waktunya, saya ditempatkan di mes BUMN tempat masa kecil saya bermain ini. Itu terjadi di tahun 2020. Ya, belum lama ya, masih tiga tahun. Kemarin saya menepati mes itu. Dan, ketika saya pindah ke mes itu, alhamdulillahnya, rumah-rumah itu, sudah di, beberapa di renovasi, kemudian dicat ulang, dengan warna-warna yang lebih, ceria ya, warna yang cerah gitu. Terus, pagar-pagarnya juga dicat lagi. Ya, pokoknya, jadi kayak perumahan baru sebenarnya. Dan, tidak merubah bentuk aslinya. Jadi, saya masih hafal betul. Rumah ini, rumah ini gitu ya. Nah, saya itu ditempatkan di bagian paling ujung mes itu, dekat sama lapangan golf. Rumahnya memang, ya, sudah di-renove lagi ya, sudah seperti baru. Dan, tidak ada cerita yang buruk di rumah itu. Yang kayak saya sebutkan tadi ya, pernah ada pembunuhan, perampokan. Nah, di rumah itu tuh, tidak ada, tidak pernah ada cerita seperti itu. Dan, saya, berserta istri dan anak saya, mulai untuk berusaha, untuk betah di rumah itu, bagaimana caranya ya, membeli furniture yang mereka suka. Terus, tadinya, cuma kita bertiga ya. Saya, istri sama anak saya, cuma ketika, saya kerja, terus kemudian, istri saya juga, ada kegiatan apa gitu, dengan anak saya, rumah itu jadi kosong kan. Saya pengen rumah itu tetap terisi gitu, makanya, setelah beberapa bulan bekerja, saya memutuskan untuk, menyewa asisten rumah tangga. jadi, biar lebih rame aja gitu, daripada bertiga ya. Nah, seiring berjalannya waktu, itu kurang lebih, cuma, tiga bulanan ya, asisten rumah tangga, saya ini, gak betah. Padahal, kerjanya saya lihat bagus ya, terus kemudian jujur, ramah juga. Tapi, nah, gak tau kenapa. Dan bahkan, setelah, saya rekrut lagi, asisten rumah tangga, gak betah lagi. Itu bahkan cuma satu bulan. Dua kali itu, saya, menyewa asisten rumah tangga, dan gak betah. Sampai akhirnya, istri saya bilang, kita coba, nyewa dua sekaligus deh, asisten rumah tangganya ya. Karena memang, ada pekerjaan lain, yang butuh tenaga juga gitu. Jadi, gak ada salahnya juga, kita menyewa dua asisten rumah tangga. Waktu itu, namanya, Mbak Minah, sama Mbak Ito ya. Kita sebut aja begitu ya. Oke, seiring berjalannya waktu lagi, ternyata, memang, dua orang ini, sering diganggu. Mbak Minah dan Mbak Ito ini. Mengganggunya bukan dengan, penampakan yang gimana-gimana ya. Tapi, katanya, di sebelah rumah, itu, kan ada, kayak semacam gardu air ya. Itu, sebenarnya rumahnya terpisah. Maksudnya, tidak menempel dengan rumah kami, gardu air itu. Tapi, kata, Mbak Minah dan Mbak Ito, itu kalau malem, itu suka, terdengar, suara orang menangis, di, sebelah rumah kita itu, di gardu air itu. Nah, di, waktu yang berbeda, agak mulai, mengganggu nih. Dari, gangguan-gangguan itu, di kamar, tempat, Mbak Minah sama Mbak Ito tidur, itu, sudah mulai jahil, jin, si penunggu, entah penunggu rumah itu, atau penunggu gardu air di sebelah. Mbak Minah sama Mbak Ito, sering mendengar suara, seperti, garukan, kuku di, kayu. Jadi, di lemarinya Mbak Minah sama Mbak Minah, Mbak Ito itu, ada suara, kayak, garuk-garuk, dengan, menggunakan kuku. Terus kemudian, lemari itu diketuk. Bahkan, suara tangisan, yang tadinya, cuma terdengar di, gardu air, itu, semakin jelas. Terdengar di, kamar Mbak Minah dan Mbak Ito. Sampai akhirnya, mereka cerita ke kami, minta pindah kamar, dan, ya sudah, kami berikan kamar yang kosong lainnya. Mereka tuh, ya sejak, diganggu itu, katanya, susah untuk tidur nyenyak. dan suka pusing, kalau bangun pagi. Ya, bahkan, kami, merasa kasihan ya. Mbak Minah, Mbak Ito, kalau memang sudah, gak betah, silahkan, mencari pekerjaan lain. Cuma, memang, karena, mungkin susah mencari pekerjaan lain, dan, kita nih, sebagai, majikan dinilai baik, dan memperhatikan kebutuhan mereka, ya. Memang, saya mencoba untuk, lebih, apa ya, care sama, asisten rumah tangga. Jadi, kalau memang mereka butuh apa-apa ya, sebisa mungkin saya usahakan dengan cepat. Mungkin karena itu mereka, betah. Dan, mungkin aja mereka pikir, gangguan-gangguan itu, bisa diatasi. Dengan cara ya, rajin sholat, rajin mengaji. dan, ya memang, setelah itu, untuk beberapa saat, tidak terjadi lagi, yang namanya gangguan-gangguan. Kemudian, di, sore hari waktu itu, jam, 4 lah mungkin, jam 4.30, masih terang sebenarnya. Tapi, memang, sore hari itu, masih sepi ya, di, di, mes BUMN, di tempat saya tinggal itu. Waktu itu, Mbak Minah lagi, menyapu, ruang tamu ya. Kemudian, diketuk. Ya, jadi, pintu, depan, itu ada yang mengetuk. Dan, Mbak Minah, buka pintu, kemudian melihat, ada siapa di luar. Dan, menurut penuturan Mbak Minah, itu katanya, ada, seorang gadis, seumuran anak saya ya, mungkin, SMP kali ya. Itu, mengenakan, dress, selutut, berbahannya tuh, kayak bahan brokat ya. Warna putih. Putihnya tapi, udah agak kusam. Dan, gadis itu, seperti bukan, warga peribumi ya. Artinya, rambutnya pirang, wajahnya pucat, dengan, bahasa Indonesia, yang agak terbata-bata. Katanya, gadis itu, mencari anak saya. Anak saya, sebut aja, namanya cahaya ya. Mbak Minah, akhirnya mempersilahkan, gadis itu, untuk duduk, ke ruang tamu, dan, segera pergi ke kamar, untuk membangunkan cahaya. Cahaya ini, langsung, bangun, memang lagi tidur siang, waktu itu. Bangun, terus kemudian, cuci muka. Ketika, cahaya, ke ruang tamu, cahaya bingung. Terus, keluar rumah, terus, tengok kanan, tengok kiri. Terus, kembali ke dapur. Tempat, Biminah, kebetulan, waktu itu, lagi di dapur. Bi, mana teman saya? Kata, cahaya gitu. Dan, ternyata, di ruang tamu itu, tidak ada siapa-siapa. Cari di teras, gak ada. Di teras itu, ada ayunan ya. Ayunan itu, lagi bergerak sendiri gitu. Oh, mungkin, tadi, si temannya, cahaya ini, nunggu, di ruang tamu, BT, terus kemudian, ke teras, ada ayunan, terus pulang. Begitu ya, mungkin. Ini, logika positifnya. Tapi, kalau ngomongin, secara, selang waktu, itu, kayaknya cahaya kan, cuma cuci muka doang gitu ya, ke depan, apa namanya, ke belakang, cuci muka, terus balik lagi ke depan. Itu kayaknya, gak ada satu menit ya. Tapi, gadis itu udah gak ada. dan ketika, cahaya dan, Biminah cerita ke saya, rasa-rasanya, tidak ada, perempuan, atau, sosok yang, disebutkan oleh Biminah, tadi tinggal di mes ini. Ya entah, mungkin orang baru kali ya. dan, ada lagi, yaitu, teror telepon. Jadi, ketika, tengah malam, itu saya, dan keluarga lagi, pergi ke, kota, luar kota. Jadi, di rumah itu cuma ada, Mbak Minah, sama Mbak Ito aja. Mereka lagi, di, ruang tengah waktu itu. Nah, Mbak Minah, itu, sering mendapatkan, telepon, entah dari siapa. Jadi, setiap diangkat, telepon itu mati. Dan, beberapa di antaranya, itu telepon itu, terdengar, suara nafas yang berat. Mbak Minah, sama Mbak Ito, cuma menganggap, itu ada, orang iseng aja, tengah malam. Nah, seminggu, sebelum, kami pulang, itu, telepon terus, terus menerus, meneror, rumah gitu. Dan, sampai akhirnya, Mbak Minah sama, Mbak Ito tuh, udah hafal, jam dan menitnya, telepon itu berdering gitu. Dan, kadang mereka, yaudahlah, gak usah diangkat gitu. Cuma kan takutnya, kita dari, luar kota itu, nelfon ya. Tapi ya, sudahlah. Sampai, suatu waktu, akhirnya, suara dibalik, telepon itu, terdengar. Bukan suara, helahan nafas yang berat, bukan. Tapi ini, suara, seorang gadis, yang, lirih, dibalik telepon itu, bilang gini, Mbak Minah, tolong aku Mbak, tolong Mbak, sakit. Katanya gitu. Wah, Mbak Minah, mendengar suara itu, langsung panik, ketakutan, langsung ditutup, teleponnya, karena gak sanggup ya. Jadi, menerima telepon, dan mendengar suara itu, tuh langsung bikin, suasana, di ruangan, di ruangan itu, jadi, bener-bener, dingin, dan, terasa, bulu kuduk semua, merinding gitu ya, dan itu bikin panik, dan bahkan, Mbak Minah langsung, mencambut, kabel telepon. di rumah kami, itu nomor teleponnya, bisa ini ya, bisa, kayak, apa istilahnya ya, jadi, lokal cuma, mes yang ada disitu doang, jadi antara, satu mes, dan mes yang lain tuh, bisa teleponan, dengan menekan hanya, beberapa tombol saja, misalkan, rumah saya, di nomor, 107, nah itu, tinggal pencet aja, kode, pagar, terus kemudian, 107, nah itu, bisa langsung ke, telepon di rumah saya, dan, tiga digit nomornya itu, adalah, nomor, rumahnya, nah, di pesawat teleponnya itu, itu ada, display, untuk menunjukkan, ini nomor dari rumah yang mana, gitu, dan, ketika, kita pulang, Mbak Minah cerita, tiga nomor itu, adalah, nomor rumah, dimana, rumah itu, tidak berpenghuni, dan, yang pernah saya ceritakan sebelumnya, ada, pernah terjadi di, mes itu, ada yang bunuh diri, ya di nomor rumah yang itu, dan, saya juga, gak nyangka ya, kok, hal ini bisa terjadi, saya cerita akhirnya, ke teman-teman kantor, dan, ya memang, sejarah rumah itu, memang agak kelam sih, tapi, yang diganggu, kebetulan, cuma saya, atau mungkin ada teman saya yang lain juga, yang mengalami, tapi saya gak tahu, dan, ya, saya cuma bisa, memanggil ustad, untuk memberikan, untuk meminta, bagaimana caranya, agar kami tidak diganggu lagi, ya akhirnya, dilakukan, doa bersama, pengajian, dan segala macam, ya Alhamdulillah ya, tidak terjadi lagi, gangguan-gangguan yang, berarti, ya paling, suara-suara tangisan, seperti itu sih, masih suka terdengar ya, dan itu dia, untuk, cerita mencekam kali ini, terima kasih, untuk warga sekawadi, semua yang sudah mendengarkan, jangan lupa di share, di subscribe, di komen ya, dan ketemu lagi, di, mencekam selanjutnya, oh iya, buat warga sekawadi semua juga, yang punya cerita, atau pengalaman horror, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman teman, saudara, orang tua, bisa langsung kirim aja, ke email, di podcast.ceritahororatgmail.com, saya Radin Ruli pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati,